Pemirsa terkait ditemukannya seekor sapi peliharaan warga yang mati di mangsa hewan buas di Dusun 3 Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada Sabtu 2 Mar 2024 lalu. Pihak Balai Besar Konfeservasi Sumber Daya Alam BBKSD Arial kini sudah menurunkan tim ke lokasi dan memasang sejumlah kamera trap untuk melakukan identifikasi. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan dengan teoris Kiwartawan Tribun Bekan Baru untuk Anda. Rekan Teoris Ki silakan laporan selengkapnya dari Andarkan. Baik Rekan Justina dapat kami laporkan bahwa ditemukan seekor sapi peliharaan warga yang mati di mangsa hewan buas di Dusun 3 Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Minggu tanggal 3 Maret lalu. Dan diduga hewan sapi tersebut mati pada sehari sebelumnya, pada hari Sabtu, namun baru ditemukan pada keesokan harinya. Dan saat ini pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sudah menurunkan tim ke lokasi dan memasang sejumlah kamera trap untuk melakukan identifikasi. Dan disampaikan Mustafa Nazura, Kabupaten Wilayah 2 BKS Daya Alam Riau, dari hasil identifikasi tersebut memang benar bahwa ditemukan ada sekor sapi dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ada beberapa tanda-tanda semacam cakaran dan gigitan pada leher dan perut. Menurutnya, dari hasil identifikasi memang kuat dugaan bahwa sapi tersebut dimangsa oleh hewan buas jenis harimau Sumatra. Nah karena itu juga, karena ditemukan di lokasi, gak jauh dari lokasi sapi yang dimangsa tersebut memang terdapat beberapa jejak satwa yang diduga kuat harimau Sumatra. Dan pihak BKS Daya saat ini mengimbau kepada para peternak sapi agar tidak mengembalakan sapinya jauh dari pemukiman. BKS Daya mengimbau agar peternak dapat kandangkan sapinya dekat dengan pemukiman. Dan selain itu, BKS Daya juga mengimbau agar warga tidak memasang jebakan di sekitar lokasi dan juga tidak memburu pakan-pakan harimau seperti rusa maupun babi hutan yang biasanya ada di wilayah itu karena itu merupakan pakan harimau. Karena bila pakan-pakan harimau tersebut hilang, maka harimau biasanya akan mencari mangsa di dekat pemukiman dan biasanya akan memangsa ternak warga. Dan perlu kami informasikan juga bahwa matinya sapi di kawasan tersebut memang sudah viral di media sosial. Dan saat ini BKS Daya sudah memasang kamera tersebut dan memang belum ada rencana untuk memasang kandang jebak. Karena di kodugaan bahwa harimau tersebut hanya melintas di lokasi itu. Dan sampai saat ini kamera jebak belum mendapatkan penampakan harimau hingga hari ini. Sekian, Istina. Baik, Nekan, Teori Seki Wartawan Tribun Bekan Baru. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan dari Anda.